Halo Sobat Inspirasi News, manuver kapal Kosgat Cina yang masuk ke perairan Indonesia membuat Panglima TNI berang. Panglima TNI Marsikal Hadicah yang mengerahkan kekuatan penuh di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Panglima TNI yang ditemui di kantor Panglima TNI di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta selasa 7 Januari mengatakan sejak 2 tahun terakhir pangkalan kekuatan laut, darat, dan udara dibangun di Natura yang terus diperkuat hingga saat ini. Patroli agenda setahun siaga tempur laut itu berlangsung dan ditambah kekuatan dari 4 kapal menjadi 8 kapal perang berikut kapal logistik. Keberadaan kapal logistik membuat kapal perang tidak usah kembali ke pangkalan di Natuna dan dapat terus berada di laut menjaga wilayah kedaulatan, landasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE, kata Hadi. Jauh sebelum ada insiden pelanggaran ZEE akhir Desember 2019 oleh kapal Vietnam dan kapal Cina, Panglima TNI mengatakan berbagai sarana sudah disiapkan TNI di Natuna. Saran itu berupa pangkalan kapal permukaan, pangkalan kapal selam, dan 2 stasiun radar, fasilitas lapangan udara berupa hanggar pesawat tempur, rumah sakit tentara, batalion komposit TNI-AD, batalion artileri pertahanan udara, dan kompi marinir TNI-AL. Keberadaan kekuatan TNI di pulau Natuna dan laut Natuna Utara menurut Hadi adalah untuk memperkuat pertahanan pulau terluar, pengamanan, dan penindakan terhadap pelanggaran di ZEE hingga di laut teritorial. Hadi Cahyanto melanjutkan keberadaan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilham I yang bermarkas di Pulau Bintang tidak jauh dari Kepulauan Natuna di bawah laksama nama dia Yudo Margono. Sangat efektif untuk menjangkau Natuna serta kawasan perairan dan udara di sekitar wilayah tersebut. Pengintaian pesawat udara TNI-AU dan patroli TNI-AL terus diperkuat di Lautan Natuna Utara untuk menjaga laut teritorial, landas kontinen, dan ZEE. Hadi menambahkan di tengah menghangatnya situasi karena pelanggaran oleh kapal ikan asing dan kapal penjaga pantai Coast Guard China. Ya Indonesia masih terus membantu upaya kemanusiaan terkait keselamatan pelayaran di wilayah tersebut. Bagaimana Sobat? Apakah China masih akan melakukan provokasi-provokasi ketika TNI sudah siap tempur di Natuna Utara? Kita tunggu beritanya. Terima kasih telah menonton!